Salam Jemaah Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa semoga kasih karunia Tuhan melimpa atas kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kejadian 24 ayat 6-7. Firman Tuhan berkata demikian, Tetapi Abraham berkata kepadanya, kepada bujangnya saudara ya, Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malekatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Saudara tahukah bahwa kondisi Abraham saat itu sedang ada di tanah kanaan, di mana Abraham tinggal, di mana Allah memanggil dia keluar dari negeri sanak saudaranya, dan dia ada dan menetap di sana. Dan Abraham dalam kondisi yang sudah lanjut usia, tua, tapi dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Lalu dia berpesan kepada hambanya supaya mengambil seorang istri bagi Isa. Tapi Abraham tidak ingin Isa mendapat istri dari kekanaan tempat di mana dia tinggal. Abraham ingin Isa mendapat istri dari tempat di mana dia berasal. Tapi Abraham berpesan kepada bujangnya, jangan kau bawa anakku kembali tinggal ke sana. Hanya dapatkan istri dari tempat sana saudaranya, tapi kembali lagi ke tanah di tempat di mana Allah berjanji memberikan tanah ini kepada keturunan Abraham. Saudara Abraham tahu jelas apa yang menjadi panggilannya, Abraham tahu jelas apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Dan Abraham tidak berpaling dari panggilan itu, dari janji itu. Abraham tidak berpaling sedikit pun dia pegang betul firman Tuhan. Dan hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara melupakan janji Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Baik dalam kondisi yang sukar maupun dalam kondisi yang dipenuhi dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saya percaya dalam sebuah panggilan terkandung janji Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita perteguh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, pegang terus janji Tuhan apapun kondisi kita, dan Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.